selamat menikmati saat ini perintunnya sudah saya nyalakan caranya meng-cleaning perintun ini adalah pertama kita tekan tombol menu setelah itu kita pilih nomor 1 ini kita pilih ok setelah itu kita cari menu cleaning yang nomor 2 ini kita pilih ok lagi disini biasanya ada pilihan yaitu black atau color atau kedua-duanya jika anda ingin cleaning salah satu saja maka anda bisa memilihnya dengan cara menekan-tekan tombol arah ini ok pada kasus ini printer ini yaitu yang hitam bagus tapi yang warna jelek jadi akan saya pilih yang color saja ini kita pilih ok setelah itu printer ini akan melakukan proses cleaning mungkin sekitar 2 atau 3 menit atau sampai 5 menit kita tunggu saja sampai selesai maka printer tersebut akan kembali ke mode seperti ini jika ingin mengetahui hasilnya maka tekan lagi tombol menu setelah itu pilih ink ini kita tekan ok dan test clean ini kita pilih kita tekan ok selain itu ada pilihan clean quality atau alignment ini pilih saja clean quality untuk melihat hasilnya kita pilih ok lagi dan ada peringatan press star jadi kita tekan start yang hitam sudah bagus dan yang warna yang biru juga sudah bagus sementara yang merah dan yang kuning masih belum bagus jadi biasanya butuh di cleaning lagi mungkin 2-3 kali seperti prosesnya yang tadi ok sekian video dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sama jangan lupa salam dari ok jika setelah anda melakukan tes kualitas maka biasanya akan ada peringatan seperti ini jika anda ingin meng-cleaningnya maka bisa dengan cara yang tadi tapi kalau tidak maka anda batalkan saja dengan cara menekan no ini tidak apa-apa atau tekan tekan stop exit seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini